Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua apa kabar semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat luar aku lihat amin gak kurang satu apaku di video saya kali ini saya tidak akan masak ya teman-teman kenapa karena saya akan review pisau pisau kapur ini saya beli itu online ya teman-teman harganya itu sangat murah banget nanti kita sama-sama akan lihat seperti apa isinya tapi sebelumnya saya mau ada sedikit cerita kepada teman-teman semua para subscriber saya dimana terima kasih banyak nih atas semua gunungannya selalu datang di video-video saya terima kasih banyak saya ucapkan saya alhamdulillah sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan yang lebih membahagiakan lagi Alhamdulillah saya sudah pengajuan kemarin hari hari Kamis saya pengajuan Alhamdulillah hari Jumat siang saya sudah dimonetisasi saya lulus monetisasi ini semua itu berkat dukungan teman-teman semuanya dimanapun berada terima kasih banyak ini dan yang terutama saya mau berterima kasih kepada Banteng-Banteng Fayo karena Beliaulah yang sudah memimpin saya memberikan materi saya kepada teman-teman yang di grup memberi materi memberi ilmu ilmu yang sangat bermanfaat buat channel kami semua terutama buat saya pribadi terima kasih Abang semoga Allah membalas semua kebaikan Abang kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan jenengan Alhamdulillah saya sudah mencapai di titik ini dan buat teman-teman semua yang di grup yang di grup seo Indonesia terima kasih banyak teman-teman semua dukungannya ya tanpa ada jenengan semua saya tidak akan mencapai titik ini terima kasih dan teman-teman yang ada di seo yang lama maupun di seo yang baru semangat terusnya yang belum monet semangat kita semangat sama-sama kita berjuang sama-sama terus kepada teman-teman yang di luar sana yang tidak tergabung di grup teman-teman semua bisa lihat bisa lihat di channelnya bang bang bayo ini ya di situ ada tutorial tentang kita YouTube YouTube yang baik yang benar seperti apa kepada pemula youtuber pemula seperti saya ya teman-teman teman-teman di situ kita bisa lihat lihat pokoknya teman-teman bisa lihat nanti di sini di channelnya bang bang bayo dan terima kasih juga kepada para senior-senior di luar sana terima kasih banyak sudah mengajarkan ilmu-ilmunya terima kasih dan juga buat bidang dari bidang dari kayangan yang ada di grup kecil kami terima kasih banyak bidang dari cantik terima kasih bidang sampai semuanya Alhamdulillah saya sudah mencapai titik ini terima kasih bidang samaan itu luar biasa kita kompak semua yang ada di grup dan yang belum mencapai ya teman-teman yang belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 centayang jangan patah semangat harus semangat terus sama-sama kita maju kita berjuang sama-sama Insya Allah pasti Allah meridoi semuanya akan tercapai dengan doa dan pokoknya semangat semuanya teman-teman saya hari Ram hari Kamis hari Kamis sore hari Kamis sore asar ya saya berada di PPA mengantarkan anak saya saya ngaji ya saya lihat HP disitu Alhamdulillah sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Alhamdulillah Facebook meneng banget terus habis itu mau maghrib itu saya pulang saya siapkan semuanya saya dibunyi ganteng karena saya karena beli olah orang pertama yang saya dibunyi saya bilang kalau saya sudah tembus 4k dan subscribe kliknya sudah tembus ya teman-teman saya mengarahkan mengarahkan saya untuk pengajuan itu malam itu malam itu pengajuan beliau bilang seperti itu saya siap-siap siapkan semuanya saya mengajukan Alhamdulillah Jum'at 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 habis Jum'atan habis sholat Jum'at ya Alhamdulillah saya telah lolos di monetisasi Alhamdulillah dan tidak berlama-lama lagi selanjutnya kita akan unboxing pisaunya ya teman-teman kita lihat nanti kita akan review sama-sama seperti apa ini teman-teman pisaunya yang saya beli online seperti ini penampakannya itu harganya murah cuma Rp25.000 saja ini teman-teman pisaunya seperti ini seperti ini ya teman-teman pisaunya isinya itu ada pisaunya ada tiga pisaunya ada tiga buah ada juga pengupasnya buat pengupas garuk-garuk jangan ya nanti lecet kasihan yang buat garuk-garuk buat garuk kulit-kulit wortel aja ya terus ini juga ada pisau pisau besar pisau besar ini bisa buat nyanyi ikan nyanyi ikan ada pisau yang sedang ini bergerigi pisaunya biar cantik wortelnya atau sayuran-sayuran yang mau dipotong biar cantik ini bentuknya biar cantik ya cantik kayak teman-teman semua yang nonton dan ini ada juga pisau kecil ini tuh buat gitu ya buat motong bawang buat motong bawang dan ini ada ini buat apanya menghias buah atau sayur gitu saya kurang paham kalau yang ini nanti teman-teman bisa komen di bawah ya ya ini tuh buat apa benangnya seperti apa detailnya bisa komen di bawah karena saya nggak mungkin selanjutnya kita akan tes ya teman-teman kita akan coba buat itu kuat motong sayur kita akan coba pakai ini ya teman-teman kita akan tes kuat buat ini kuat-kuat motong wortel akan saya tes nih akan saya tes ini gua lupas wortelnya buat garuk-garuk wortelnya ini ya teman-teman teman-teman semangat aja dengan harga yang murah tapi dapat juga yang lumayan kita akan potong kita akan kupas habis seperti ini selanjutnya saya akan coba pakai pisau ini sekarang saya akan tes pakai pisau yang besar ini ya pisau yang besar akan kita potong potong berarti tajam tapi ini tuh berbahan bahannya itu apa ya ya kayak pisau biasa gitu bukan berbahan keramik ini ya cuma bentuknya aja yang cantik ini aja yang kayak keramik ini buat nyanyi ikan aja yang mantap itu dengan pesan selanjutnya saya akan coba pisau-pisau yang berkiripi akan saya buat ini udah saya akan lihat untuk menonton misalnya saya mau kasih kemudian kau aku kasih aku 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 kayak ada buris-burisnya kecil dan selanjutnya saya akan ini ngetes pisau pisau yang kecil saya pes pasir teman-teman ya hasilnya juga tipis bawangnya juga tipis-tipis ini bisa kita buat bawang goreng yang kriuk-kriuk pokoknya bukanya suka saya suka oke selanjutnya ini teman-teman dari semua pisau ini ya yang saya suka yang saya suka menurut saya itu enak buat motong saya suka yang kecil ini ini mau saya pakai buat miris bawang buat nanti bikin-bikin konten masak ya teman-teman bikin konten memasak oke sampai disini review saya tentang pisaunya ini dan buat teman-teman yang baru datang baru bergabung di channel saya selamat datang dan jangan lupa dukungannya untuk subscribe like dan tekan tombol cingnya terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih